teman-teman halo semuanya selamat berjumpa lagi bersama saya lili terima kasih sudah bergabung di channel youtube saya ini saya langsung saja saya masak ini keladi ada dua agak kecil ini sudah dicuci ini saya potong-potong seperti ini potongnya asal-asal saja masaknya juga gampang seperti ini kemudian pakai ikan lais ini lais asap yang sudah saya cuci ini diambil dagingnya saja nah ini sudah sudah disuir-suir ini masukkan minyak sedikit saja ini tumis bawang putih kemudian masukkan ikan asapnya ini ditumis sampai wangi ini sudah wangi oke kemudian setiapkan mug seperti ini atau pakai panci bisa ini masukkan kemudian tambahkan air secukupnya dan masukkan ini ke ladinya tambahkan ini ini coma ada di resep saya sebelumnya yang saya buat ini dari tapai ketan ya ini saya masukkan sekitar satu sendok makan kali ini saya masak memang agak beda biasanya tidak pakai coma jadi sekarang coba pakai coma ini ditutup dulu biarkan sampai mendidih dan ke ladinya empuk ini ke ladinya sudah lembut saya tambahkan garam dan sedikit kaldu jamur ini saya mau kasih tahu ya teman-teman sebaiknya waktu mau kasih garam itu sesudah ke ladinya sudah lembut kalau dikasih awal-awal ke ladinya tidak bisa lembut tidak empuk dan ini saya sudah mulai empuk saya rebus sebentar lagi ini wangi saya rebus dulu biarkan sampai betul-betul empuk ini teman-teman sop ke ladinya yang dicampur dengan ikan asap dan comah ini wangi ya teman-teman mesti coba masak ini ini agak beda masakannya dan ke ladinya juga empuk ini akan saya coba ini kembut kan pas oke ya teman-teman sekian dulu video saya ini buat teman-teman yang suka dengan video saya jangan lupa di like maupun di subscribe ya terima kasih sampai jumpa bye-bye selamat menikmati